Halo pemirsa, apa kabar? Porto Filianda di sepanjang perdagangan hari ini dimana indekarga saham kabungan lebih dominan bergerak di zona hijau namun jelang penutupan perdagangan di sesi kedua tampaknya indekarga saham kabungan berbalik arah ke zona merah. Saham saham yang menjadi pemerat bagi indekarga saham kabungan di sepanjang perdagangan hari ini yaitu saham saham yang rencana pembagian dividen jumbo yang naik signifikan pada perdagangan hari sebelumnya seperti AICI dan UNTR hari ini tampaknya berbalik arah. Dan pelemahan juga dikontribusi oleh beberapa saham yang ada di sektor konsumer. Namun yang menjadi penopang beberapa perubangkan BICAP dan juga teknologi ada GOTO yang bergerak di zona hijau di penutupan sesi kedua hari ini di tengah minimnya sentimen penggerak perdagangan di sepanjang hari ini. Dan bagaimana review perdagangan dan juga pergerakan indekarga saham kabungan di hari ini proyeksi untuk perdagangan esok hari jangka bergatah pun untuk jangka panjang dan kembali bersama saya David Sun Oval. Inilah IDX Season Closing selengkapnya untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan update penutupan indekarga saham kabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini di mana IHSG akhirnya berhasil ditutup di zona hijau setelah mengalami fluktuasi di menit-menit celang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Indekarga saham kabungan ditutup di zona hijau dengan hanya berkuat tipis di 0,02%. Secara intraday-nya di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona merah di 6.843.098. Beberapa menit pasca pembukaan, indekarga saham kabungan langsung mengalami peguatan yang cukup signifikan dan sempat menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.889.514. Dan tampaknya level ini tidak berlangsung lama dipertahankan karena indekarga saham kabungan meskipun lebih dominan bergerak ke zona hijau sampai dengan satu jam jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini namun penguatan lebih ke arah terbatas. Bahkan beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini indekarga saham kabungan sempat bergerak ke arah tertekan atau ke zona merah maksud kami dan menyentuh ke level terendahnya di 6.833.189. Di menit-menit terakhir terutama di pre-closing pemirsa indekarga saham kabungan mencoba kembali melakukan perlawanan dan akhirnya ditutup di zona hijau menguat di 0,02% dan ditutup di level 6.844.936. Dari update penutupan indekarga saham kabungan kita akan coba lihat data perdagangan hari ini dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di penutupan sesi kedua. Kita akan coba lihat bagaimana posisi dari beberapa indeks lainnya seperti terlebih dahulu. Di antaranya MNC36 mengalami penguatan di 0,22% Jakarta Islami Kinekemelemah di 0,11% LQ45 menguat di 0,25% dan ditutup di level 945.311 untuk MNC36 menguat di 0,22% Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini ditopang oleh sektor keuangan mengalami penguatan di 0,61% teknologi juga menguat di 0,48% sementara pemberat datang di transportasi dan logistik mengalami tekanan yang cukup dalam di 1,21% konsumsi primer juga melemah di 0,68% Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan masuk ke dalam deretan Tovgeners di penutupan sesi kedua hari ini ada Gotoh menguat cukup signifikan ditutup di level 122 BBRI juga menguat di 4.700 Arto dari perbankan digital hari ini juga menguat signifikan dan ditutup di level 2.710 Telkom tampaknya kembali berbalik ke arah setelah berkerak di level 38 hari ini sudah berhasil ditutup kembali di 3.900an tepatnya di 3.930 Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat bagi dekarga saham kabungan di perdagakan hari ini dari perbankan BICAP tampaknya berbeda arah sendirian BBCA justru melemah di 8.650 ketika beberapa perbankan lain justru ditutup di zona hijau di sesi kedua hari ini Astra International setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan akhirnya tertekan tapi tampaknya masih mampu bertahan di atas level 6.000an tepatnya di 6.075 kondisi yang sama juga terjadi untuk UNTR terkait dengan sinyal dividen kemarin mengalami penguatan signifikan hari ini koreksi di 27.575 dan terakhir ada PRPT tertekan di 870 dari update pasar domestik kita akan coba lihat beberapa data terakhir yang berhasil diimpun oleh tim redasi kami dari pergerakan beberapa bursa di Asia di mana Nikkei menguat di 0,26% di 27.516,53 STM menguat di 0,01% di 3.262,81 Hang Seng juga menguat di 3,64% di 20.506,24 dan Kospi tidak melakukan aktivitas perdagakan untuk sementara Terima kasih telah menonton!